Saya akan serangan bendera kebanggaan kontingen Kalimantan Selatan untuk dikembangkan di Jawa Barat sebagai sebuah kebanggaan karyat Jawa Barat. Penyerahan bendera kontingen oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nor kepada Ketua Kontingen Taufik Arbain ini menandai dilepasnya ratusan pegiat luarraga Banua ke Fornas, Jawa Barat. Sedikitnya 647 pegiat luarraga tradisional, kemasyarakatan, dan kebugaran akan diturunkan kalsel untuk bertanding di Festival Luarraga Rekreasi Nasional tahun ini. Mengenai seragam kontingen berwarna kuning kombinasi hitam, Paman Birin berharap para pegiat ini nantinya bisa berprestasi dan menjadi individu yang tangguh ke depannya. Ini adalah bagian dari mencetak generasi-generasi yang tangguh yang akan menghadapi kehidupan di masa yang akan datang tentunya sesuai dengan zaman-zaman Anda sekatian. Dan kita, kalau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, belum tentu. Berapa tadi total Pak? 647, 647 pegiat, ofisial, dan pendabik. Berapa inorga Pak? Inorganya ada sekitar 40. Mereka berangkat, ada beberapa kelompang ya, berangkat mulai dari tanggal 2. Ada tanggal 1 sampai tanggal 8. Berangkatan itu dari tanggal 1. Pak ini jumlahnya lebih banyak daripada Palembang Pak Pak? Ya jumlahnya lebih banyak, lebih besar. Ini kan inginan Pak Gubernur kan 511, tapi yang harusnya kita bisa mengurangkan saja. Pada Fornas Jabar ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menarget masuk jajaran 10 besar kelas semen akhir. Di Dapikasari, Duta TV, Banjarmasin.